Intro Dalam masa NO akan memasuki abad kedua Sebuah peralian yang betul-betul penting bagi Jam'iyah Nahdut ulama berikut dengan para panomnya Yang antara lain adalah Fatayat Yang bisa kita buktikan bahwa panom-panom Nahdut ulama itu semuanya rata-rata Punya masa, punya anggota yang cukup signifikan Bahkan sebetulnya penentu daripada arah negara ini Pergantian kepemimpinan-kepemimpinan di negara ini Justru Orang akan mengakui ada di tangan Para wanita-wanita terutama wanita-wanita Nahdut ulama ini Sebetulnya hal ini tidak asing Jadi wanita di pandangan Islam Bukan hanya saat ini saja Sejak dulu sudah banyak kontribusinya Hanya mereka tidak menampakkan diri Kalau kita lihat siapa itu Imam Syafi'i Siapa itu Imam Malik Siapa itu tokoh-tokoh ulama Para mustahirin Ternyata di belakangnya adalah Atas perjuangan, semangat, dorongan Kontribusi yang besar Daripada peran wanita-wanita saat itu Kalau kita mendengar ada seseorang yang berhasil sukses Karirnya cemerlang Jangan ditanya dia putra siapa Tapi tanyalah Ibunya siapa Jadi betul-betul wanita ini Dalam Islam Sangat mendapatkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi Bahkan Al-Quran sendiri ada surat yang namanya Surat An-Nisa Betul lah bandar Kita tidak temukan Al-Quran Surat Ar-Rijal misalnya Tidak ada Bahkan ada surat yang namanya Surat Al-Mujadilah Perempuan yang protes Atas ketidakjujuran Ya Ketidaknormalan dalam sebuah kehidupan Entah itu kehidupan rumah tangga Tapi diabadikan oleh Al-Quran Karena apa protesnya Sebuah protes yang benar Sebetulnya lelaki Bangsa saya, jenis saya Dihadapkan dengan Dua surat ini saja Sudah Sudah keok lah Tidak ada apa-apanya Bahkan para guru-guru kita Disebut Imam As-Shahawi Misalnya Yang karya-karyanya yang luar biasa Sezaman dengan Imam Syuti Guru dari Nyai-nyai Dari Bunyai Masihat Sayihat Masihat Itu tidak kurang dari 85 Guru dari jenis Bunyai-Bunyai Kurang apa sebetulnya Oleh karena itu Ini sebuah kesempatan Kesempatan bagaimana Kita bersama-sama Dengan sesuai Dengan tema yang ada Yakni Bangkit bersama Berdaya bersama Sebuah Jam iyah yang begitu besar jumlahnya Kalau Para Pengamat luar negeri Berani menyatakan Tidak kurang 150 juta Itu minimal Anggota Natul Amat Dengan semua Banom-Banomnya Bahkan ada yang mengatakan 75% Daripada Muslimin Indonesia Yang berbagai Organisasi Itu Itu jumlah persennya adalah Warga Nahdi Nahdiat Bayangkan Kalau itu betul Jumlahnya bisa mencapai 225 Sampai 30 juta Jumlah Ini bukan suatu jumlah yang Kecil Cuma pertanyaannya sekarang Dengan jumlah yang begitu besar Apa produk-produk yang telah dihasilkan Apa hasil yang telah Diperbuat Oleh Nahdi Nahdiat Dengan jumlah yang begitu besar Ini harus kita sadari Apalagi Satu abad sudah ada di depan kita Suatu abad peralian Penyegaran kembali Semangat Perjuangan Apalagi nantinya pada tahun 2035 Puncak daripada bonus demografi Yang akan dialami oleh bangsa Indonesia ini Sebuah masa Sebuah usia Sebuah Era Dimana Minimal 70% Pada saat itu adalah usia-usia produktif Usia produktif ini Tentu Fathayatlah Yang akan banyak Apa Menduduki Mengalami Masa-masa Bonus demografi Karena Pada puncak itu Usia 16 sampai Kalau dulu Sampai 55 Saya dengar Unisco sudah Menaikkan lagi Menjadi 65 Usia produktif Ini Akan Menduduki Mencapai 70% Daripada penduduk Indonesia Sehingga Melahirkan Sebuah Lamunan Angan-angan Khayalan Pada nanti Tahun 2035 Kesejahteraan Akan Tercapai Merata Semua Sejahtera Kenapa Karena usia produktif Mencapai 70% Minimal Kalau Usia produktif Ini betul-betul Mencapai 70% Tugas-tugas Pendampingan Terhadap Usia produktif Dari segi Spiritualnya Tidak Seimbang Maka Kita akan Khawatir Jangan-jangan Bonus demografi Itu Justru menjadi Bencana Demografi Terima kasih Terima kasih telah menonton